Pada episode sebelumnya, baiklah, mari kita mencobanya, lihat apakah kita bisa menangkap salah satu hal aneh itu. Saya juga ingin mengetahui latar belakang seperti apa sebenarnya, keanehan seperti apa. Pada akhirnya, Sihau mengangguk, setuju. Mereka mulai melakukan persiapan. Spanduk formasi berkibar di sekitar 3.000 jalur batu biru. Jumlahnya ada beberapa lusin, dan setelah diaktifkan, sejumlah besar dewa akan mati jika mereka secara tidak sengaja menginjaknya. Formasi pembunuhan ini disusun setelah bekerja selama beberapa hari, serta menggunakan segunung kecil material surgawi. Kekuatan mereka tiada tandingannya. Jika bukan karena Sihau membunuh pewaris istana abadi, di Chong, dan kemudian mengunjungi beberapa klan di Kota Radian, dia pasti tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak materi ilahi. Nilainya tidak mungkin dinilai. Kita masih bisa menggunakan benda-benda ini nanti. Semuanya telah diubah menjadi stan ajaib dan spanduk formasi, jadi jika kita berpindah lokasi, itu masih bisa digunakan. Kata batu penyerang ilahi. Sangat lelah hingga hampir roboh. Semua hal ini menghabiskan banyak upaya mental dan fisik. Di tengah-tengah 10 formasi besar adalah versi sederhana dari formasi pembunuhan si gemuk kecil. Karena dengan ranah budidayanya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengukir semua simbol. Dia menggunakan indra keilahiannya untuk mengukir bagian dalam materi keilahian untuk mencegah orang luar mengintip ke dalamnya. Saat formasi besar diaktifkan, tempat ini langsung menjadi berbeda. Spanduk formasi berkibar, platform dao bersinar, membentuk beberapa puluh lapisan penghalang cahaya, melindungi tempat ini. Sihau duduk di tengah. Apakah kalian berdua bisa diandalkan? Jangan sempurnakan aku bersama dengan yang lainnya sekarang. Tenang, wilayah itu sangat aman. Itu tidak akan terpengaruh. Kata batu penyerang ilahi. Aku akan menggunakan api simbol jalur kuno batu biru untuk membakar tubuhku, jadi apakah itu akan menghalangi atau merusak formasi besar? Sihau bertanya. Saya akan menghapus tenang formasi pusat untuk saat ini sehingga formasi besar tidak dapat aktif. Ketika penimpangan benar-benar terjadi, ia akan segera kembali ke posisinya dan mengaktifkannya. Kata batu penyerang ilahi. Mereka mendiskusikan dan mempelajari situasi dengan cermat, memikirkan segala jenis masalah yang mungkin timbul. Ketika mereka yakin tidak akan terjadi apa-apa, barulah mereka mulai memasuki budidaya pintu tertutup. Sihau mengeluarkan semua yang dia miliki untuk mereka jaga. Karena ketika lebih dari seribu api simbol dao besar membakar tubuhnya, melenyapkan dagingnya, tubuhnya akan setengah hancur. Dan bahkan barang-barang yang dia bawa akan menjadi sulit. Untuk melindungi. Ia hanya memegang dua buah setengah ginseng di mulutnya sehingga bisa menyelamatkan nyawanya di saat yang paling krusial. Boom! Batu pemahaman dao mendarat di jalur batu biru, membuat tempat ini bergetar. Namun, hal itu tidak menghancurkan tempat ini. Batu aneh itu berwarna coklat pucat, terlihat sangat biasa, namun sebenarnya memiliki efek yang menakjubkan. Sihau duduk di atasnya, bersiap menggunakan ini untuk memasuki budidaya isolasi. Barang bagus. Di luar, terlepas dari apakah itu batu penyerang ilahi, si gendut, atau kingyi, mereka semua sangat bahagia. Ada setumpuk buku tulang, semuanya merupakan wawasan dari buku-buku sebelumnya. Kali ini, Sihau membunuh warisan istana abadi, mengumpulkan semua barang berharga yang dimilikinya. Tidak ada kekurangan harta ilahi. Sayangnya, tidak ada kemampuan ilahi terhebat dari sektenya dan hal-hal lain, membuatnya sedikit menyesal. Namun, jika seluruh dunia mengetahui rampasan ini, itu pasti cukup membuat mereka gila karena iri. Sekeranjang penuh berisi setengah buah dewa? Kelinci kecil seputih salju berteriak kaget. Kemudian, ia meraih keranjang sambil berguling-guling, sangat bahagia. Ini terlalu mencengangkan. Dia tidak mau memakannya. Obat spiritual apapun, cukup satu tangkai saja. Dia hanya perlu memahami sumber energi kehidupan di dalamnya. Sekarang dia melihat berbagai jenis buah-buahan dan obat-obatan kuno, dia secara alami menjadi sangat bahagia. Sihau tidak hanya memetik setumpuk buah setengah ginseng, tetapi juga mencuri dari perbendaharaan semua klan yang berbeda. Obat-obatan suci, dan buah-buahan lainnya juga ditumpuk, tentu saja membuatnya sangat bahagia. Sihau cukup murah hati, memberitahu mereka bahwa jika mereka membutuhkannya, mereka dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Baiklah, aku akan mulai. Dia duduk di batu pemahaman Dao tanpa bergerak, menjadi diam sepenuhnya. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba, jalan setapak berwarna biru di sekitarnya bersinar, dan cahaya bersinar satu demi satu. Api ilahi melonjak, menyelimuti langit dan bumi, menenggelamkan tempat ini. Seolah-olah bisa membakar sembilan langit. Langit menjadi sangat cemerlang, awan bahkan terbakar habis. Benar-benar konyol, kata Cao Yusheng sambil menghela nafas. Apakah orang ini gila? Membakar dirinya sendiri seperti ini, apakah dia ingin memasak dirinya hidup-hidup? Kelinci seputih salju mengerutu. Ia masih merasakan kebencian, menyalahkan dia karena memukul kepalanya. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, 1.500 garis cahaya menyala muncul di sekitar Sihau, melampaui masa lalu. Perlahan-lahan mencapai 1.600. Dengan kebangkitan darah makhluk tertinggi, kemampuanku untuk menahan cahaya yang menyala-nyala telah meningkat cukup banyak. Sihau terkejut. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah hangus hitam, terbakar hingga layu, tapi ini belum terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, cahaya yang menyala-nyala itu semakin berkembang. Ketika mencapai pukulan 1.600, dia menderita luka serius. Kulitnya terbuka dan dagingnya terbelah. Simbol menutupi tubuhnya dengan padat, mengalir ke otot dan tulangnya. Kuali tungku dimurnikan dari kekosongan yang terdistorsi saat ini. Tubuhnya di dalam hampir berubah menjadi tumpukan arang. Pasta, sudah matang sempurna, aroma daging melayang di udara, aku sangat ingin minum dan mabuk lagi. Kelinci kecil itu berteriak. Untungnya, Sihau terisolasi dari mereka, tidak dapat mendengar hal-hal ini, atau dia pasti akan memukulnya. Peng! Ketika simbol membersihkan daging, jalur batu biru mengeluarkan suara kitab suci, tubuh Sihau bergetar. Dia beresonansi dengan Dao, membenamkan dirinya ke dalamnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan suara gemuruh, tungkunya pecah. Dia berpisah dari simbol Dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya sangat mendalam. Dia duduk di kehampaan, turun ke batu pemahaman Dao. 1600 garis cahaya api mundur. Tempat itu menjadi sunyi dan tanpa suara apapun. Dia menjadi batu bara, tidak bergerak saat dia diam-diam memahami Dao. Terlalu menakutkan. Ini adalah peniksaan diri, pertaruhan dengan nyawa seseorang. Cao Yusheng hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia mulai memahami Daonya sendiri. Kali ini, Sihau lebih cepat dari sebelumnya, tidak memakan banyak waktu, tetapi cedera yang ditimbulkan oleh proses ini sama seriusnya. Setengah buah dewa di mulutnya berubah menjadi cairan, memasuki tubuhnya untuk memulihkan tubuhnya yang terluka. Batu penyerang ilahi mengirimkan beberapa obat suci dan setengah buah dewa untuk membantunya pulih dengan cepat. Di luar dugaan, kejanggalan tidak terjadi. Begitu saja, Sihau melanjutkan proses budidaya isolasinya. Setelah luka-lukanya sembuh, dia membimbing api simbol Dao besar untuk memurnikan tubuhnya, menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, Dao besar sebagai api untuk memurnikan jati dirinya dan melampaui batas. 1.800 coretan, 1.900, 2.000. Itu datang. Ketika 2.100 garis dimurnikan dan Sihau pulih melalui setengah buah dewa, gelombang energi misterius muncul, mengelilingi tempat ini. Batu ilahi dan yang lainnya memasuki formasi bersama-sama, mengaktifkan stand formasi pusat, menciptakan penghalang cahaya tak terbatas yang mulai mengelilingi tempat ini. Sebuah lampu kuno tiba dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Meski bersinar, tetap saja membuat orang merasa sangat dingin, membawa aura yang tidak menyenangkan. Itu, memasuki formasi, menggantung dirinya seratusan di atas kepala Sihau. Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Ini terlalu aneh. Formasi yang diletakkannya secara tak terduga tidak ada gunanya. Lampu kuno itu mengabaikan segalanya, masuk seperti hantu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Cao Yuxeng berubah. King Yi secara langsung mengaktifkan bulan hijau, menyebarkan cahayanya sebagai persiapan menggunakan api kuno ini untuk membakar segala sesuatu yang jahat. Aneh sekali, kelinci kecil itu sangat gugup. Lampu kuno itu bergoyang, dan kabut abu-abu menyelimuti udara, datang dari kejauhan, menenggelamkan tempat ini dan menyebar ke dalam formasi ini. Sihau menghela nafas. Kalian semua harus mundur. Benda ini mencariku. Jika saya tidak menanganinya secara pribadi, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Dia secara bertahap mengerti. Keduanya tidak akan berakhir sampai yang lain dihancurkan. Hal semacam ini tidak dapat ditangani melalui kekuatan luar, bahkan formasi pun tidak mampu menghentikannya. Ada kekuatan misterius yang mengelilingi tempat ini. Di bawah peringatannya yang berulang kali, orang-orang itu mundur. Sesosok diam-diam berjalan dari dalam kabut abu-abu. Tidak ada gejolak kehidupan, benar-benar sunyi. Itu seperti gunung iblis. Sihau memiliki pengalaman terakhir kali, jadi kali ini, dia tidak segera menampilkan kemampuan ilahi. Dia takut pihak lain akan menirunya, menggunakan tekniknya yang berharga untuk menyerangnya. Namun, kali ini dia terlalu banyak berpikir. Orang ini menggunakan metode yang kejam dan kejam sejak awal, sangat menakutkan hingga tingkat yang mengejutkan. Makhluk ini membawa tombak kuno seperti seorang kaisar manusia, auranya meluap, melonjak seperti banjir. Ia bergegas maju dengan kejam, mertasnya ke arah Sihau. Kabut kelabu mengelilinginya, menyembunyikan penampilan aslinya. Hanya matanya yang terlihat, berwarna abu-abu mematikan. Namun, ia mengeluarkan cahaya dingin yang sangat menakutkan. Sial! Sihau menghasilkan tombak kuno, menghadapinya secara langsung. Lengannya langsung terasa mati rasa, rasa sakit luar biasa menjalar dari jari-jarinya. Percikan terbang ke segala arah seperti kilat. Di kejauhan, ekspresi King Yi dan yang lainnya berubah. Makhluk ini terlalu kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa dan sepertinya tidak ada habisnya. Itu berada di atas alam api ilahi, absolut dan tirani. Boom, boom. Simbol-simbol meletus, cahaya ilahi mengalir ke langit. Tombak besar itu bertabrakan, suaranya menggetarkan langit, membuat kulit kepala orang mati rasa. Bagaimana bisa sekuat Sihau, kata King Yi. Dia memperhatikan beberapa petunjuk. Simbol dan teknik berharga kedua belah pihak semuanya sangat mirip. Benar, seimbang. Itu sama saja dengan melawan diri sendiri. Ekspresi Cao Yuxiang menjadi serius. Hapus formasinya? Sihau berteriak. Ketika batu penyerang ilahi mendengar ini, ia segera mengambil tindakan, menghapus semua formasi dan spanduk. Tidak bagus, yang lain datang. Kelinci kecil itu berteriak. Benar saja, langkah kaki terdengar dingin dan tidak jelas. Sepasang mata muncul dikabut abu-abu. Ia juga membawa tombak kuno, berjalan dengan dingin dan kejam. Boom. Kekuatan makhluk ini sama dengan yang lainnya, sama seperti Sihau, sangat kejam, segera menggunakan pedang tombak putih yang mempesona untuk mengiris tubuhnya. Pertempuran ini terlalu sulit, dan tidak ada harapan untuk terlihat. King Yi, batu penyerang ilahi, dan yang lainnya semuanya merasakan hawa dingin di dalam. Kedua makhluk itu sama-sama mirip dengan Sihau. Sekarang mereka muncul satu demi satu, bagaimana dia bisa bertarung? Pohon anggur ilahi langit kuno menjulurkan kepalanya, menggigil kedinginan sebelum bersembunyi kembali ke dalam kantong langit dan bumi, tidak berani keluar lagi. Kali ini, Sihau terdiam lagi. Setelah beberapa saat hening, dia meledak dengan simbol yang tak ada habisnya untuk melakukan pertempuran berdarah. Tempat ini dilanda kekacauan. Suara dao bergemuruh dan teknik berharga meluncur ke langit saat dia bertarung dengan cara yang mengamuk. Mereka hanya mirip, teknik berharganya tidak sama persis dengan yang digunakan Sihau. Mereka hanya mirip, kata King Yi. Apa yang akan terjadi jika kita mengambil tindakan? Cao Yusheng bertanya. Kelinci kecil itu berpikir sejenak, lalu menunjukkan jarinya. Kekuatan Yin yang besar berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, memasuki medan perang. Jenis simbol lain muncul di kehampaan dan menyerang Sihau dengan kejam. Sial! Seberkas cahaya ilahi mendarat di tombak besar makhluk aneh itu, dan kemudian seberkas cahaya lainnya mendarat di tombak besar Sihau. Percikan terbang kemana-mana. Tidak bagus, kita tidak bisa mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Ini mungkin sejenis hukum alam, kekuatan misterius yang bekerja di sini, kata King Yi. Sihau dengan getir mencoba memikirkan metode yang berbeda. Dia menggunakan metode yang terakhir kali, tiba-tiba menghubungkan berbagai jenis metode berharga dan menyerang dengan gila-gilaan, ingin melapisinya seperti terakhir kali untuk membunuh dua keberadaan aneh ini. Pada akhirnya, itu sia-sia. Mereka diusir. Kedua makhluk itu bergandengan tangan dengan cepat menyebabkan luka serius pada dirinya. Saat ini, seolah-olah dia sedang bertarung melawan dirinya sendiri. Ini adalah tantangan melebihi batas kemampuannya. Menantang batas, apakah saya harus melampaui diri saya sendiri? Seluruh tubuh Sihau berlumuran darah. Serangan tombak tadi hampir membelahnya menjadi dua. Ah! Sihau mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya bersinar, menghubungkan langit dan menggerakkan bumi. Semua jenis simbol kekuatan ilahi berkembang. Dia membangkitkan seluruh vitalitas tubuhnya untuk melawan kedua makhluk ini. Boom! Namun, dia masih terlempar, tubuhnya compang-camping dan hampir mati mengenaskan. Batas saya juga merupakan batas mereka. Ini tidak bisa dianggap sebagai terobosan, harus mencari jalan lain. Sihau dengan cepat berpikir sendiri. Dia melakukan pertarungan berdarah melawan keduanya sambil membawa luka parah di tubuhnya. Darah makhluk tertinggi di tubuhnya mengalir, bergerak di ambiam, menggabungkan dua jenis simbol menjadi satu. Mereka terus berevolusi. Batasi, hancurkan, peo. Salah satu dari mereka dihantam terbang olehnya, namun yang lainnya hampir putus dari lengan kanannya, bahkan bila tombaknya menembus tulangnya. Berevolusi, beresonansi. Dua jenis teknik bawaan yang berharga saling terkait, menyatu, menghasilkan pemandangan seolah-olah kembali menjadi satu, menjadi semakin terhubung tak terpisahkan. Mereka tiba-tiba bergabung menjadi satu jenis, kekuatannya meningkat tajam. Membunuh. Sihau meraung dengan marah. Tubuhnya bersinar, darah tertinggi mengalir, memanjang keempat anggota badan dan ratusan tulangnya, menyatu menjadi satu. Simbol-simbol yang secara bertahap menjadi satu meledak dengan cahaya paling cemerlang. Samar-samar seseorang dapat melihat seutas energi abadi yang samar-samar muncul di sekujur tubuhnya. Boom! Teknik makhluk tertinggi meletus. Dia mengambil langkah besar ke depan. Ketika dia bertukar pukulan dengan kedua individu itu, kekuatan sucinya melonjak, kekuatan magis melonjak seperti lautan. Dagingnya juga menjadi lebih kuat. Pewu-peu! Dua suara ringan terdengar di udara. Dia menggunakan simbol gabungan untuk membunuh kedua makhluk ini. Tubuh mereka yang compang-camping jatuh ke tangga batu biru. Pada saat ini, Si Hao berdiri di medan perang sendirian, tubuh dan pikirannya jernih saat dia diam-diam memeriksa dirinya sendiri. Kedua jenis simbol itu saling terkait, berubah menjadi satu jenis. Dia tahu bahwa dia tidak hanya berhasil melewati bencana ini, ada juga panen yang luar biasa. Selain itu, untayan energi abadi muncul di sekujur tubuhnya, menunjukkan bahwa dia akan menerobos jalan ini. Saya hampir mendekati akhir jalan saya. Aku akan membakar diriku yang sebenarnya dengan 3000 api. Keinginannya kuat, matanya cemerlang. Makhluk macam apa ini? Cao Yusheng dan yang lainnya berlari mendekat, menatap kedua tubuh yang compang-camping itu. Ketika kabut abu-abu tersebar, mereka bisa melihat baju besi perunggu di tubuh mereka, serta tombak yang ditutupi karat hijau yang tampak sangat kuno, seolah-olah mereka berjalan dari masa lalu yang tak ada habisnya. Astaga, makhluk macam apa ini? Bagaimana bisa ia memiliki perasaan kuno seperti ini? Sepertinya itu berasal dari era besar terakhir. Perasaan seperti ini sangatlah aneh, membuat seseorang merasa seolah-olah apa yang mereka hadapi adalah bagian dari sejarah dan bukan dua makhluk. Ada akumulasi waktu yang telah berlalu, dan terlebih lagi suatu jenis kesuraman yang tak terlukiskan. Kamu seharusnya tidak membunuh kami. Tiba-tiba, salah satu dari mereka membuka mulutnya dengan lemah. Tidak ada aura kehidupan, atau fluktuasi spiritual apapun. Namun, kata-kata ini diucapkan dengan susah payah. Ao, kelinci kecil itu melompat sangat cepat, berteriak keluar dan segera menghilang. Dia benar-benar sangat ketakutan. Sebenarnya masih bisa bicara, ini sungguh aneh. Kata si gendut berlemak. Dia cukup berani, berjongkok untuk mempelajarinya dengan cermat, ingin mempelajarinya. Si Hao cukup senang karena kedua makhluk ini terlihat berbeda darinya. Kalau tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman di dalam, seolah-olah dia sedang bunuh diri. Makhluk itu kemudian berhenti bergerak, tidak berbicara lagi. Jalan, sudah rusak, mencapai ujungnya, semuanya sudah tidak ada lagi. Segera setelah kelinci kecil itu berjalan kembali, mayat lainnya tiba-tiba membuka mulutnya dengan lemah, membuatnya sangat ketakutan hingga dia melompat ke atas. Dengan suara sou, dia bergegas ke belakang punggung kingi. Kamu menakuti kelinci ini sampai mati? Tidak bisakah kalian berdua berbicara bersama? Mengapa kamu harus pergi satu demi satu hanya untuk menakut-nakuti orang lain? Dia sangat marah. Kabut kelabu tersebar. Kedua mayat itu berubah menjadi bubuk halus. Tidak ada daging atau darah saat mereka tersebar seperti asap ke udara tipis. Selain itu, armor perunggu dan tombak besar di tubuh mereka juga terbelah inci demi inci, berubah menjadi pecahan perunggu. Seolah-olah mereka telah mengalaminya selama puluhan juta tahun. Di bawah tahun-tahun tanpa akhir dan aliran waktu, tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Semuanya berakhir dengan kehancuran. Si Hao bergegas ke langit. Tombak di tangannya terpotong keluar, membuat lampu kuno itu terdistorsi dan kemudian berhamburan menjadi kabut, menghilang dari tempat ini. Apa sebenarnya ini? Apa maksud kedua makhluk itu saat mengucapkan kata-kata itu? Si Hao mengerutkan kening. Dia bisa menyebut mereka semacam hukum alam, tapi mereka jelas memiliki tubuh fisik yang sebenarnya. Setelah pertempuran, setelah mereka terbunuh, barulah mereka perlahan-lahan berpencar. Mereka seperti mayat yang telah disegel dalam peti mati kuno dalam waktu yang sangat lama. Mereka sangat hidup pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka dengan cepat membusuk dan tidak ada lagi, karena mereka telah lama terhapus di sepanjang sungai waktu yang tak ada habisnya, kata Cao Yusheng. Kamu benar-benar jahat. Mengapa Anda memahami hal-hal ini? Perbandingan macam apa yang kamu buat? Kata Kelinci kecil. Ketika si Hao mendengar ini, dia terkejut. Dari mana asalnya? Apakah mereka benar-benar mayat dari era besar kuno abadi? Mengapa mereka selalu tampil seperti ini, melakukan intervensi semacam ini dengan kekuatan gelap? Juga, kenapa dia hanya mengirimkan monster dengan kekuatan yang sama denganku? Dia punya banyak pertanyaan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Mereka bukanlah mayat dari bawah tanah. King Yi mengerutkan kening. Nyala api hijau melilitnya, lalu seutas benang melompat keluar, menunjuk ke suatu arah. Mereka mengikutinya, tiba di luar 3000 jalur batu biru. Nyala api tiba-tiba membakar kehampaan, memutar balikan langit dan bumi. Sebuah celah besar yang mengerikan muncul di sana. Pikiran mereka bergetar. Mereka mencari ke dalam, tapi tidak ada apa-apa. Api bulan hijau menahan diri, tidak lagi muncul. Sementara itu, retakan itu perlahan menutup dan menghilang. Itu datangnya dari kehampaan dan bukan dari bawah tanah. Hal-hal ini terlalu menakutkan. Kata batu penyerang ilahi. Setiap orang memiliki kekuatan yang sebanding dengan si hau. Jadi jika sekelompok dari mereka keluar, bukankah seluruh dunia ini akan dilanda kekacauan? Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala terasa mati rasa. Untayan energi abadi yang samar di sekitar tubuh, saya merasa langkah itu tidak jauh. Si hau ingin berkultivasi secara terpisah lagi. Untayan energi abadi yang tidak jelas tiba-tiba muncul setelah pertempuran ini, berputar-putar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak menyendiri dan transcendent. Kekuatan bertarungnya jelas meningkat. Benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu akan benar-benar berhasil. Kelinci kecil itu menggembungkan pipinya dan menatap dengan mata merahnya yang besar, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ada yang tidak beres. Chao Yusheng berbicara. Dia jelas mengerti lebih banyak. Ini benar-benar tidak menguntungkan. Saya pernah melihat rekaman seperti ini dari buku tulang berharga yang langka. Adegan seperti ini sepertinya tidak bagus sama sekali. King Yi mengangguk, mengungkapkan ekspresi aneh. Mengapa? Si hau terkejut. Dia tiba-tiba-tiba di depan pintu, hendap mengambil langkah untuk menyelesaikan transformasi dan evolusi sejati, namun dia malah mendengar kata-kata ini. Energi abadi cukup istimewa. Setelah dipahami, ia akan segera menyembur dan mengelilingi tubuh, dan tidak menjadi kabur seperti ini, kata Chao Yusheng. Di era yang hebat ini, hukum alam dunia berubah. Setiap orang akan mencapai akhir hidupnya, tidak ada yang bisa hidup abadi. Demikian pula, sangat sulit bagi seseorang untuk mengambil langkah itu. Jenis rekaman ini, jenis legenda ini, semuanya berasal dari zaman besar yang lalu, hal-hal yang dipelajari dan dipahami oleh generasi selanjutnya dari penggalian reruntuhan sejarah. Mengapa demikian? Mungkinkah dikatakan bahwa akan sangat sulit bagi saya untuk berhasil? Siha mengerutkan kening. Berdasarkan apa yang dikatakan dalam buku tulang, penampakan energi abadi yang tidak jelas hanya dapat berarti satu hal, yaitu jalan yang diambilnya terlalu luar biasa, terlalu sulit, tidak mungkin untuk mencapai ujung yang lain. Itu karena meskipun mereka terus menempuh jalur ini, akan sangat sulit untuk memadatkan energi abadi yang sebenarnya, kemungkinan besar membuang nyawa seseorang di sepanjang jalan. Ketika Siha mendengar ini, dia terdiam untuk waktu yang lama. Mungkinkah dia telah mencapai ujung jalan ini, tidak dapat melangkah lebih jauh? Itu hanya mengatakan bahwa jalannya terlalu sulit, sulit untuk dilintasi. Itu tidak berarti seseorang pasti akan gagal, bukan? Siha bertanya. Ya. King Yi menghela nafas. Dari apa yang tercatat, peluang suksesnya sangat kecil, mustahil untuk berhasil. Jika dia melanjutkan, itu akan mengakibatkan kematian tubuh dan dao. Saya akan berhasil. Keyakinan Siha tegas. Jangan gegabah mencobanya. Mungkin ada masalah besar, kata King Yi. Ini adalah sesuatu yang tertinggal dari immortal Ancien, sebuah kesimpulan dari pendahulunya, jadi pasti ada alasan di baliknya. Bahkan jika itu adalah era besar kuno abadi di mana lingkungan dunia masih tetap tidak berubah, mereka yang dapat mengembangkan energi abadi masih sedikit dan jarang, sehingga seseorang harus memiliki bakat surgawi. Dunia di era yang hebat ini berbeda, segalanya telah berubah, dan oleh karena itu, kesuksesan sangatlah sulit. Saya masih ingin mengembangkan beberapa halai energi abadi, bagaimana bisa seperti ini? Untayan energi abadi yang tidak jelas tidak dapat menghentikanku. Aku akan membiarkannya benar-benar muncul, kata Si Hao. Cao Yuxing tidak bisa berkata-kata. Dia sangat memahami kesulitan jalan ini, dan bahkan beberapa orang aneh kuno telah meninggal. Bagaimana bisa semudah itu? Sejak zaman kuno, orang-orang yang paling mempesona, misalnya orang-orang aneh kuno, belajar dari zaman ke zaman, mengumpulkannya dalam waktu yang lama, tetapi masih sulit bagi mereka untuk berhasil. Sementara itu, Anda ingin mengembangkan banyak aliran energi abadi? Kenyataannya, berdasarkan apa yang dia katakan, dia sudah memilih jalannya, untuk mengambil langkah itu. Dia harus mengolah untayan energi abadi, karena itu adalah cerminan dari buah dao miliknya sendiri. Tepatnya yang disebut dari dao. Kamu mengambil langkah itu, berjalan di jalanmu sendiri, itulah daomu. Itulah mengapa untayan energi abadi muncul, kata Chao Yusheng. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Sihau berkata dengan tenang. Dia bersikeras untuk melanjutkan, memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Itu karena situasinya suram, dan enam raja mahkota Ningcuan ditakdirkan, untuk mengambil langkah itu. Ada juga laki-laki misterius dari sarang iblis. Ini semua adalah musuh besar, jadi dia harus menerobos. Batu pemahaman dao berwarna abu coklat, tampak sederhana dan biasa saja. Sihau memasuki budidaya isolasi lagi untuk memahami jalannya sendiri, menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, menggunakan dao besar sebagai api untuk membakar jati dirinya, menjadikan dirinya melampaui. Lampu menyala muncul. 2200 coretan, 2300, 2400. Sihau bertahan, menambahkan 100 pukulan setiap kali. Tubuhnya terbakar hingga terbelah, hangus hitam luar dan dalam, kondisinya sungguh sangat mengenaskan. Dia harus berhenti dan mengambil waktu untuk pulih. Untungnya, dia memiliki cukup obat-obatan suci dan setengah buah dewa, yang mampu memenuhi kebutuhannya. Selama jangka waktu ini, dia memakan cukup banyak obat-obatan suci dan suci, memakannya dengan santai seperti lobak atau kubis. Ketika rentetan api 2500 muncul, Sihau mengalami kesengsaraan besar, hampir mati, terbakar hingga banyak tulangnya patah. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Karena itulah simbol-simbol yang tak ada habisnya menenggelamkannya, membersihkan tubuhnya. Cahaya api membasuh organ dalamnya, membuat tubuhnya semakin kokoh. Selama dia bisa melewatinya, dia secara alami akan menerima manfaat besar. Kenyataannya, ketika cahaya api ke-2500 melonjak, energi abadi di sekitar tubuh Sihau menjadi sedikit lebih tebal dan lebih padat, seolah-olah itu benar-benar muncul. Sayangnya dengan suara PU, pada akhirnya tetap berserakan, menjadi tidak jelas. Kamu masih baik-baik saja. Kelinci kecil itu bertanya sambil menyerahkan ginseng emas, memberinya makan seperti lobak. Jangan mencoba lebih jauh lagi, kata Kingi. Ini terlalu berbahaya. Baru saja, Sihau hampir mati, dan bahkan matanya menjadi redup. Jangan ambil risiko lagi. Jalanmu terlalu sulit, ada masalah dengannya. Anda tidak seharusnya mempertaruhkan hidup Anda seperti ini. Cao Yusheng juga angkat bicara. Jika orang lain bisa sukses, maka saya juga akan baik-baik saja. Sihau memulihkan energi dasarnya, dan kemudian dia mulai berpikir dalam hati tentang bagaimana melewati cobaan ini. Jelas sekali bahwa jalannya ini tidak membuahkan hasil yang cepat, hanya mampu memberikan segalanya dan mengambil langkah demi langkah. Sukses adalah kesuksesan, sedangkan kegagalan adalah kegagalan. Tentu saja kegagalan berarti kematian. Orang lain bisa sukses, tapi tahukah Anda berapa era yang telah mereka persiapkan? Kingi menggelengkan kepalanya. Si Hau hanya memiliki satu era. Semua wawasan dan akumulasinya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang aneh kuno. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan perjalanan keluar. Beberapa orang aneh kuno telah mati lagi, tubuh dan jiwa mereka terhapus, semuanya binasa karena ingin mengambil langkah itu, kata Cao Yusheng. Terlalu menakutkan. Anda sebaiknya mempelajari dao alami saya. Kelinci kecil itu juga berusaha mencegahnya. Adakah yang pernah mengembangkan lebih dari satu halai energi abadi? Si Hau bertanya. Orang-orang itu terdiam. Situasinya berbahaya, dan jika dia terus seperti ini, tubuh dan daonya pasti akan hilang, namun dia masih menanyakan pertanyaan seperti ini. Namun memang, seseorang membutuhkan keberuntungan alam yang besar yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Meningkatkan energi abadi itu terlalu sulit. Cao Yusheng memberitahunya secara langsung bahwa meskipun dia berhasil di jalurnya, dia pasti hanya akan mengembangkan satu halai energi abadi. Jika dia ingin mengembangkan untayan kedua energi abadi, dia harus mencari cara lain. Saya harus mengembangkan pukulan pertama terlebih dahulu, atau bagaimana saya bisa melangkah lebih jauh? Mata Sihau menjadi tegas. 2.600 garis cahaya api muncul, menutupi langit dan bumi, menenggelamkannya di dalam. Jalan kuno berwarna biru menghasilkan suara kitab suci, semua jenis dao bergemuruh, mengguncang langit dan bumi. Kali ini, Sihau dibakar hingga dia setengah lumpuh. Meskipun dia melewati kesengsaraan maut, energi abadi masih tidak jelas, tidak benar-benar muncul. Butuh waktu lama sebelum akhirnya perlahan pulih. Tapi itu agak aneh. Keberadaan yang aneh dan tidak menyenangkan tidak pernah tiba, jadi suasananya agak damai. 2.700 sambaran lampu menyala-menyala. Sihau hampir meleleh, dagingnya compang-camping, tulangnya hangus hitam, bahkan roh primordialnya akan tersebar. Simbol yang tak ada habisnya melonjak, akan menghancurkannya dan mengubahnya menjadi debu. Kali ini, energi abadi sedikit menguat, namun pada akhirnya masih tersebar. Saya tidak ingin membiarkannya berakhir seperti ini. 2.800 pukulan Dia tidak sadarkan diri selama setengah bulan, dagingnya akan membusuk, roh primordialnya redup tanpa cahaya. Untungnya, dia memiliki cairan maha tinggi yang membungkus roh primordialnya, melindungi hidupnya, memungkinkan dia pulih dengan cepat. Kata batu penyerang ilahi sambil menghela nafas. Cairan maha tinggi berasal dari alam roh. Sihau sebelumnya telah naik ke puncak, mangkuk batu berisi cairan berkilau diserap olehnya. Pada akhirnya, Sihau bangkit kembali. Setelah lukanya sembuh, dia tetap menolak menyerah. 2.900 pancaran cahaya api melonjak, membakar sembilan langit dan menerangi langit. Apa, kali ini, dia berhasil? Orang-orang itu berteriak dengan aneh. Untain energi abadi tumpah, putih bersih dan jernih. Itu adalah buah dari Dao Agung, perwujudan dari Dao. Itu benar-benar muncul, dan melilit Sihau. Sukses, sungguh berhasil. Ini terlalu bagus. Inilah arti sebenarnya, satu dari Dao, energi Dao abadi. Kelinci kecil itu berteriak dengan keras, menjadi sangat bahagia, matanya yang besar seperti batu rubi membulat saat dia melihat ke depan. Saat ini, dia seperti gadis kecil yang murni, melompat-lompat. Sungguh, tidak terbayangkan. Saya sebenarnya secah pribadi menyaksikan keajaiban seperti itu. Cao Yusheng tercengang. Dia juga tidak bisa menahan tangisnya. Kita harus ingat bahwa ada banyak makhluk surga yang menyimpang dari masa lalu hingga sekarang, tetapi mereka gagal satu demi satu, tubuh dan Dao terhapus, tidak dapat berhasil. Namun sekarang, begitu dekat dengan mereka, seorang pemuda dengan energi abadi muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Sudah selesai, akhirnya berhasil melewati kesengsaraan Mao. Saya berharap semuanya berjalan lancar dan sempurna. King Yi juga sangat gembira, matanya yang indah berkilauan. Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa besar. Bagi Immortal Ancien, setiap kali seseorang mengambil langkah itu, hal itu akan menandakan dampak yang sangat besar, berkaitan dengan kehidupan dan kematian banyak orang. Begitu seseorang berhasil, mereka tidak perlu takut akan pertarungan kelompok. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, tidak ada yang bisa membunuh orang yang menghasilkan energi abadi. Dia sekarang benar-benar seorang raja, generasi ini tidak dapat menghentikannya. Masa depan keberadaan seperti ini tidak mungkin diperkirakan. Haha, batu penyerang ilahi tertawa terbahak-bahak, sambil berteriak, ayo kita kembali dan menangani semua orang sekte itu, bersihkan mereka satu persatu dan curi semua materi ilahi mereka. Ia ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan, menginginkan semua jenis batu dewa, dan ingin menggunakannya untuk berevolusi. Hanya pohon anggur ilahi langit kuno yang berkata dengan suara gemetar, hati-hati, semakin dekat kesuksesan, semakin berbahaya. Hal itu akan terjadi lagi. Ia pernah mengalaminya sebelumnya, mengingat kejadian di masa lalu, membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan bahkan sampai sekarang. Sihau berhasil, namun dia menderita luka serius, hampir sekarat. Tubuhnya terbakar hitam baik di dalam maupun di luar, kelima organ dalam utama mengeluarkan helai demi helai asap tipis. Kerangkanya akan terbelah. Ini pertanda dibakar habis. Lukanya terlalu parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati, tidak mungkin mereka masih hidup. Tubuh yang layu itu seperti kerangka, kulit pecah-pecah menutupi tulangnya, semua vitalitas hilang. Jika bukan karena untayan energi abadi putih murni yang berputar di sekelilingnya, akan sangat sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa ini adalah pahlawan yang dapat mengabaikan kuno yang abadi. Situasinya sangat buruk, lampunya kehabisan minyak. Jika ada yang menyerangnya sekarang, dia mungkin akan langsung ditebas. Sebuah lampu kuno muncul, redup dan tidak jelas saat bergerak. Kabut berwarna abu-abu tampak berkumpul dari balik 3.000 jalur batu biru, lebih kaya dan tak terbatas dari sebelumnya. Tekanan yang dilepaskannya sangat mencekik. Pada saat itu, bulu halus kinggi, cao yu sheng, dan kelinci kecil itu berdiri tegak, rasa dingin menjalari tubuh mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini adalah ujian hidup dan mati, seperti menghadapi dewa kematian, seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia bawah. Mereka semua menggigil ketakutan. Perasaan seperti ini terlalu menakutkan. Samar-samar mereka merasa seolah-olah mereka telah ditarik ke dalam kematian, bahwa akan sulit bagi mereka untuk terus hidup. Kalian semua, mundur! Kata si Hao. Dia menelan setengah buah ginseng dengan susah payah, mengelilingi tubuhnya dengan kecemerlangannya untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Dia tahu bahwa dia sekarang menghadapi masalah besar. Saat ini, kondisi tubuhnya sangat buruk. Akankah dia berhasil tepat waktu? Meskipun dia memakan obat-obatan yang suci dan berharga, masih belum mungkin dia pulih sepenuhnya. Boom, boom, boom. Sosok iblis berjalan mendekat, tinggi dan heroik, langkah kakinya bergema di hati seseorang seperti genderang dewa, membuat seseorang merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Masih ada sosok-sosok yang muncul di wilayah lain, melepaskan api cahaya yang meluap dari surga, membawa pancaran cahaya listrik, atau turun seperti raja dewa. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak dari mereka yang datang sekaligus. Batu penyerang ilahi merasa ngeri. Ekspresi orang lain juga menjadi pucat. Ini jelas merupakan situasi yang tidak ada harapan. Sosok-sosok mengelilingi mereka dari semua sisi, dan sederet sosok bermunculan. Lima, enam, atau bahkan lebih. Kabut kelabu menjadi kabur. Langkah kaki itu menjadi satu, terdengar semakin menakutkan. Beberapa dari sosok itu berkilau seperti pelangi, beberapa berwarna hitam pekat seperti tinta, beberapa tidak jelas, semuanya berbeda. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bisa dibayangkan jika masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan si hau sebelumnya, dengan begitu banyak dari mereka yang muncul sekaligus, niscaya akan mengakibatkan kematian. Tidak akan ada ketegangan sedikitpun. Ternyata sesulit ini, si hau mengungkapkan senyuman pahit. Meskipun buah setengah ginseng dengan cepat memulihkan tubuhnya dan mengobati luka-lukanya, meskipun dia berada di puncaknya, lalu kenapa? Begitu banyak orang yang tidak lebih lemah darinya, jika mereka mengambil tindakan bersama, itu terlalu sulit. Tidak ada harapan untuk terlihat. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Dia masih mencapai langkah ini pada akhirnya, jadi bagaimanapun, dia harus berjuang. Dia tidak akan mundur. Energi abadi ini memiliki kegunaan yang luar biasa, patut untuk dicoba. Dia berkata dengan lembut. Dia akan menampilkan kekuatan terkuatnya, menghadapi musuhnya dengan sikap terhebat. Namun, segera setelah itu, wajah si hau memucat. Dia terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Energi abadi itu, pecah. Awalnya melilit tubuhnya, namun sekarang, pecah menjadi banyak bagian berbeda. Dia kehilangan koneksi ke sana. Benda itu melayang di sisinya, dan meskipun masih misterius, benda itu terpisah darinya. Apa yang sedang terjadi? Astaga! Bagaimana bisa seperti ini? Yang lainnya tercengang. Perubahan yang mengejutkan pun terjadi. Tidak ada cara untuk menggunakan aliran energi abadi itu, energi itu secara tak terduga tersebar, berubah menjadi bagian yang berbeda. Apa-apaan ini? Batu penyerang ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Situasinya sangat kritis. Keadaan si hau segera menjadi lebih tidak menguntungkan, tidak ada jalan hidup untuk dibicarakan. Tepat pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan cahaya aneh. Darah berputar, membimbing energi abadi yang tersebar. Dengan suara shua, semuanya masuk ke tubuhnya. Detik berikutnya, kabut putih bersih menjadi satu dengan darah makhluk tertinggi. Keduanya bergabung bersama, sehingga menghilang. Si hau tercengang. Sebenarnya ada situasi seperti ini yang terjadi. Dia agak bingung, tetapi ketika dia memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuhnya kabur, agak tidak jelas, dan baru kembali normal setelah beberapa saat. Jelas sekali bahwa darah makhluk tertinggi menjadi lebih cemerlang, tidak terlihat seperti darah, melainkan seperti cairan logam merah-merah yang mengalir. Ada gelombang aura misterius yang mengelilinginya. Bagaimana perasaanmu? Orang-orang itu merasa sangat cemas ketika mereka bertanya dengan keras. Saya tidak merasakan apapun. Kata si hau. Dia benar-benar tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Itu seperti di masa lalu. Namun, dia melihat untayan energi itu menghilang dengan matanya sendiri, memasuki tubuhnya. Hati-hati, benda-benda itu mendekat. Cao Yusheng mengingatkan. Ih, mereka berhenti lagi. Kelinci kecil itu kaget. Kabut tidak lagi membubung, dan makhluk-makhluk itu perlahan berhenti. Agak aneh. Bahkan lampu kuno di kehampaan pun bergoyang, dan kemudian menjadi tidak jelas. Tiba-tiba, kabut abu-abu dalam jumlah besar tersebar tanpa suara, dan makhluk-makhluk itu pergi ke kejauhan, memasuki celah besar di kehampaan, menghilang dari tempat ini. Lampu kuno juga menghilang. Kedamaian dipulihkan di jalur batu biru. Hal ini membuat semua orang tercengang. Sebenarnya ada hal seperti ini yang terjadi. Mereka mengira Anda gagal, merasa bahwa Anda tidak layak untuk disingkirkan. Kelinci kecil itu menebak. Yang lain mengangguk, menyetujui spekulasi semacam ini. Namun, mereka benar-benar tidak dapat menjelaskannya. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah transformasi energi abadi sihao. Sangat sulit bagi mereka untuk merasa senang atau menyesal padanya. Energi abadi itu tersebar, menandakan bahwa ini adalah kegagalan lainnya. Namun, karena itulah dia melewati cobaan kematian ini. Namun, mereka masih berharap. Gelombang energi itu memasuki tubuhnya, jadi apakah akan terjadi transformasi yang aneh? Sihao duduk di sana, memeriksa tubuhnya dengan cermat. Darah makhluk tertinggi sangat tembus cahaya, tapi tidak ada yang berbeda darinya. Aura misteriusnya juga sudah menghilang. Ini menjadi seperti sebelumnya. Sayang sekali. Anda jelas berhasil, jadi mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Batu penyerang ilahi kesal, mengeluh pada sihao. Sepertinya, hal yang bagus? Tiba-tiba, Cao Yusheng memikirkan sesuatu dan berkata, Kamu mengerti apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Kata King Yi. Sepertinya aku pernah melihat semacam catatan tertulis, kata Cao Yusheng. Ada ukiran tertinggal di kuali rusak yang digali dari beberapa runtuhan kuno abadi yang menggambarkan bagaimana, jalan yang dilalui seorang jenius terlalu sulit, dan setelah mengolah energi abadi, tubuh dan jiwanya hampir hancur total. Namun, hal aneh terjadi. Energi abadi terpecah menjadi beberapa bagian dan diserap oleh tubuh, memberinya makanan dan kehidupan. Sederhananya, energi abadi memperbaiki tubuhnya yang sekarat, tetapi juga menghilang karenanya. Bisakah kita menyebut ini sebagai sebuah sial? Kata batu penyerang ilahi. Ini terlalu menyedihkan. Energi abadi yang dibudidayakan dengan susah payah digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Keadaan si hau serupa. Saat ini, lukanya terlalu parah. Jika bukan karena cairan tertinggi yang ia peroleh dari alam roh yang melindunginya, ia mungkin juga sudah mati. Energi abadi akan tersebar untuk memperbaiki tubuhnya. Cao Yusheng berkata, secara teori, dia gagal, tapi dia berhasil menyerap hal semacam itu. Tidak ada yang tahu perubahan aneh apa yang mungkin terjadi. Ukiran perembu tidak mencatat apa yang terjadi setelah itu pada bakat surgawi itu? King Yi bertanya. Mati. Meskipun keadaan itu muncul dan dia masih hidup, dia menjadi sasaran individu yang tak tertandingi dan dipelajari, akhirnya dibunuh. Kata si gendut berlemak. Semua orang terdiam. Orang itu terlalu disesalkan. Dia awalnya adalah seorang jenius yang menguasai surga. Namun pada akhirnya, energi dao abadinya tersebar, dan kemudian dia bahkan diculik dan dibunuh. Apakah dia mencoba mengolah energi abadi lagi? Si Hao bertanya. Jalannya telah selesai, tidak ada lagi yang bisa dituju, jadi dia tidak bisa terus berkultivasi. Belakangan, dia bahkan ditangkap. Kata Cao Yusheng. Jadi memang seperti itu. Si Hao menganggup, merasakan sedikit harapan di dalam. Itu karena dia baru menyalakan 2.900 api besar bersimbol dao, belum menyelesaikan jalur ini. Dia masih bisa terus maju. Dia menenangkan dirinya untuk memulai penyembuhan, memulihkan daging dan vitalitasnya yang layu, memberi nutrisi pada roh primordialnya, mengangkat dirinya ke puncak terbesar. Secara umum, situasinya tidak bisa dianggap terlalu buruk. Dia masih memiliki harapan, dan dia mungkin masih bisa mengembangkan seutas energi abadi. Begitu seseorang mencapai langkah ini, satu-satunya hal yang dia takuti adalah jalan di belakangnya terpotong, jatuh ke dalam jurang. Sekarang, dia masih belum mencapai akhir, jadi dia masih berharap. Kali ini, Si Hao menggunakan waktu yang lama untuk memulihkan lukanya. Bahkan setelah pulih, dia tidak segera mengambil tindakan, malah duduk di batu pemahaman dao untuk berpikir sendiri. Itu karena keberadaan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan itu terlalu menakutkan, jauh melebihi imajinasinya. Jika bukan karena mereka mundur secara misterius, dia pasti berada dalam bahaya. Kali ini, dia harus membuat banyak persiapan, atau ketika dia mengembangkan untayan energi abadi yang sebenarnya, dan kemudian masih terbunuh, itu akan menjadi terlalu tragis. Saya memikirkan sesuatu. Setelah Anda mengolah energi abadi, akan terlalu sulit untuk mengoperasikannya dalam waktu singkat. Itu sebabnya kamu tidak boleh sepenuhnya mempercayakan harapanmu padanya. Kata Cao Yusheng. Si Hao sedang berdiskusi dengan mereka. Mereka mengetahui situasinya saat ini, jadi mereka membicarakan semua spekulasi mereka untuk mengingatkannya. Si Hao menghela nafas. Situasinya sama sekali tidak bagus. Bagaimana dia bisa melewati kesemsaraan ini? Bagaimana dia bisa bertahan? Tidak heran sejak dunia berubah, sangat sulit bagi siapapun untuk sukses. Saya perlu melampaui, melampaui diri. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri. Dia membuka mata surgawi Marshall Dao untuk memeriksa tubuhnya sendiri. I. Tiba-tiba, dia menemukan perubahan mengejutkan terjadi di tubuhnya. Dia tidak dapat melihatnya sebelumnya, karena hanya mata surgawi yang dapat melihat pemandangan ini secara samar-samar. Itu di sini. Aku akan menggunakan ini untuk melampaui diriku sendiri. Kata Si Hao.